Hai ilaha drodi Sayyidina Muhammadin salallahu alaihi wassalamu alaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laumul fadiah bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh Ya dengan Albu dua ya guna sengingulina silam wa misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innaka antas tawaburrahim Watakobbal minnah Innaka antas sami'ul alim Wa'allimna Milladunka Ilman nafiah Yazal jalali wal ikram Allahumma ftahlana Hikmataka Wansur alayna Rahmataka Yazal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma Wa wasi'fiya rizki Wa barikli fima rozaktani Wa ju'alni mahbuban Fi kulubi ibadika Wa'azizan Fi uyunihim Waj'alni wajihan Fi dunya wal akhira Wa minal muqarrabin Ya kasirun nawwali Ya hassan al fi'ali Ya ko' imam bila zawali Ya mubdi'am bila misali Falakal hamdu Wal minnatu Wasyarafu Alakul liha 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 Wa ilah Alakul liha Wa ilah Wa ilah Hadir Sayyid Zainuddin Al-Malibari Wa ilah Hadir Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Qalal musallifu Rahimahullahu ta'ala Wa nafana bi'ulumihi Wa bi'barokatihi Wa asrari fit daru ini Amin Ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Saat ini Bape Tayamum Tayamum Niku Sesuci Pengganti Banyu Sesuci Sing dilakoni Nganggu Debu Sebab-sebab Tayamum Niku Ono telu Ono telu Sing nomor Sici Salah Sata Sanomor sifat Kedulmai Kesepen Banyu Arti ini Gak Ono Banyu Golek Banyu Gak Ono Wal maradu Lan loro Loro Sakit Sakit Sing Gak Untuk Ketempelan Banyu Sing nomor Telu Wal ihtiyaju Ilai Hajat Maring Banyu Butuh Banyu Liatusil Hayawanin Kero Ngelake Hewan Mohtaromin Kang Dimulya Aki Jadi Jani Banyu Siti Ono Banyu Siti Tapi Ngi Ngombe Uta Ngi Mulia Ngi Ngombe Hewan Seng Dimulya Aki Jadi Kita Lebih Baik Tayamom Daripada Banyu Ngi Wudu Lebih Tayamom Kero Banyu Ngi Di Di Ngi Hewan Seng Ngelak Neng Kunukui Hewan Seng Dimulya Aki Lekok Kalimati Eneng Seng Hewan Dimulya Aki Apa Neng Hewan Seng Gak Dimulya Aki Eneng Sapa Wih Seng Hewan Gak Dimulya Aki Goy Ruh Muttaromi Utawi Hewan Kang Dimulya Aki Iku Sitatun Enek Nenem Nomor Siji Tarikus Solati Wong Seng Ninggal Solat Ragam Solat Niku Nenang Kitab Niki Dikandake Hewan Seng Gak Dimulya Wong Seng Raglem Solat Wazan Wazanil Mohson Lan Wong Kang Zina Mohson Wal Murtadu Lan Wong Murtad Keluar Dari Islam Wal Kafirul Harbi Lan Wong Kafir Musuh Kafir Niku Noloro Siji Kafir Zimi Siji Kafir Harbi Kafir Harbi Kafir Seng Merangi Wong Islam Nek Kafir Zimi Niku Wong Kafir Seng Api Niku Yaku Dudi Hormati Terus Meneh Hewan Sengganti Mulya Walkal Bulan Asu Al Ngkuru Kang Galak Anjing Sing Galak Nah Hewan Sengganti Mulya Walkin Ziru Lan Celeng Gendus Nek Cero Satopang Rukunetayam Niku Apu Wai Nomor Siji Niyat Memperoleh Wawenang Melakukan Solat Perdu Yang Dilakukan Bersamaan Dengan Memindahkan Debu Kemuka Warkan Niyatu Istibah Hatis Solati Nah Waitu Tayam Muma Listibah Solati Niyati Nah Niku Terus Dipindah Maring Muka Nomor Luruh Rukunetayam Miku Menyapu Muka Lepas Lepas Neng Jikuk Debu Neng Dinding Tau Neng Tanang Tau Neng Lantai Sentiang Nge Dibu Niku Suci Dicapu Neng Muka Kemudian Nomor Telu Menyapu Kedua Tangan Niku Tanan Kiri Ngu Nenek Itu Ake Banyus Kaya Nih Oralah Kedua Wangan Walau Tayak Kona Ma'an Akhir Wakti Walau Tayak Kona Lan Senajan Yakin Ma'an In Oleh Bangu Akhir Wakti In Akhir Waktu Fantazi Fantizor Ruhu Muka Bucik Ngeteni Sopo Wong In Waktu Abdulu Kulih Utama Waila Lalamun Ora Fata Jilu Tayam Mumi Muka Seseorang Yang Merasa Yakin Mendapatkan Air Di Akhir Waktu Sholat Harap Sholat Zuhur Rano Banyu Terus Kira Kira Gwolek Banyu Terus Yakin Akhir Waktu Zuhur Jam Lurus Tengah Zuhur Akhir Waktu Zuhur Yakin Banyu Ya Oleh Ngeteni 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 Lugul Utama Ngeteni Ngeteni Tekani Banyu Mau Neng Ne Ora Waila Lalamun Ora Yakin Nah Wispokai Bukapan Ini Banyu Atau Waduh Bayah Lapa Kaya Patak Jilu Tayamumi Lebih Baik Apa Cepet Cepet Tayamum Di Awal Waktu Terus Sholat Lah Tayamum Niku Bila Sebuah Anggota Berbahaya Jika terkena Air Moka Wajib Tayamum Penjeningan Tangannya Luka Tangannya Luka Gak 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 Langung Tayamum Wajib Wajib Tayamum Membasu Anggota Lain Yang Sehat Dan Mengusapkan Air Pada Pembalut Yang Berbahaya Dilepas Tangannya Neng Ini Luka Tangannya Luka Sebelah Ini Selain Dikumbang Selain Dikumbang Apa Jeningan Selain Dikumbang Udu Ini Pembalut Ini Bahaya Dilepas Gak 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 Terus Bagi Orang Yang Junup Tidak Diwajibkan Tertip Antara Melakukan Tayamum Dan Membasuh Anggota Yang Sehat Bagi Orang Junup Tidak Wajibkan Tertip Antara Melakukan Tayamum Dan Membasuh Anggota Yang Sehat Bila Yang Tidak Bisa Terkena Air Itu Dua Anggota Maka Tayamum Dilakukan Dua Dua Dengan Satu Kali Tayamum Hanya Diperbolehkan Melakukan Satu Kali Sholat Perdu Sekalipun Perdu Sholat Nazar Perdu Sholat Nazar Apa 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 Nazar Anggota Apa Jening Ini Apa Jangan Ternyata Car Baca Sekolah Anggota Untuk Juara Sijing Aku Sholat Tahajud Patang Rakaat Tahajud Dilalah Untuk Juara Sijit Nah Apa Jening Sholat Perdu Nazar Karena Nazar Ternak Guna Banyu Ya Itu Tayamum Satu Kali Tayamum Satu Kali Sholat Namun Sah Untuk Melakukan Satu Sholat Perdu Beserta Sholat Sholat Jenazah Tayamum Pisang Sholat Zuhur Terus Langsung Sholat Jenazah Oleh Yang Tayamum Yur Misi Tidak Kemudian Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu Lagi Kudung Ngerti Ternan Mana Ini Apa Ada Adus Neng Parit Lagi Balik Tau Gajah Sekali Gak Sendal Balik Kepidak Telay Ayam Balik Meneh Mareng Parit Meneh Wudhu Balik Kepidak Meneh Balik Meneh Lagi Pijajah Padahal Kepidak Telay Ayam Koyong Nih Orang Batalkan Wudhu Menggarek Nyuceni Nganggu Banyu Seng Cuci Seng Resik Enek Meneh Bermahrib Saking Kesel Kerja Turu Tangi Jam Siji Sholat Nisak Di Kodok Ngomong Keraku Cerita Keraku Aku Mambing Sholat Nisak Kodok Apa Kodok Kodok Keturun Tangi Jam Siji Sholat Nisak Kodok Leng Apa Di Kodok Waktu Sholat Nisak Jampir Rontek Jendul Bagaan Tek Waktu Nisak Aku Yang Guyu Karin Nen Jendul Tek Waktu Nisak Karin Piying Dan Orang Ngerti Ini Ragel Ngaji Bayang Baya Sholat Melebu Mejid Sholat Tahyata Masjid Melebu Surah Tahyata Surah Nah Jejel Piy Ya Terus Sebab Pudu Menjadi Batal Iku Nopatang Perkoros Yang Pertama Ahaduha Tayak Kunu Kuru Jisayin Yakin Metunis Wici Wici Ghoir Manini Nyi Sa'liane Manine Wong Ainan Kana Aurihan Rotban Aujafan Muqta Dan Kabaulin Aun Nadiron Kadami Basurin Seng Nomor Siji Yakin Telah Keluar Metunis Wici Wici Sesuatu Selain Air Mani Yang Terlihat Ataupun Berupa Udara Basah Atau Kering Biasa Keluar Seperti Kencing Banyuyo Atau Tidak Biasa Seperti Darah Bawasir Dan Lain Lain Terputus Maupun Tidak Seperti Cacing Yang Mengeluarkan Kepalanya Lalu Masuk Kembali Dan Cora Wombian Angger Kaken Menganampas Dari Botok Mesti Kerawitan Lain Kerawit Atau Cacing Termasuk Cacing Kerawit Lain Armat Terus Delap Lain Tetap Batal Wuduni Batal Wuduni Terus Menem Min Ahadis Sabilai Mutawad Dihil Hayyi Dari Salah Satu Dua Pintu Pelapasan Orang Berwudu Yang Hidup Kok Ditulis Yang Hidup Merga Wang Mati Neku Nekwis Dihuduni Senajan Mengeluarkan Kotoran Meneh Neku Orang Batal Oke Neku Nenggal Terus Ditusi Tiap Ditusi Kotoran Metu Neku Neku Atau Pojeni Neku May Ewan Nenggal Ditusi Kemudian Bu Juni Pengen Ngambung Untuk Yang Terakhir Kalinya Boleh Nggak Bapak Batal May Yuga Sing Batal Sing Urib Sing Batal Wang Sing Urib Sing Mati Orang Batal Dari Salah Satu Dua Pintu Pelepasan Baik Lewat Dubur Maupun Kubul Dalang Ngarep Atau Dalang Buri Sekalipun Yang Keluar Itu Penyakit Otot Lingkar Yang Tumbuh Di Dalam Dubur Keluarnya Otot Lingkar Atau Kepanjangan Dari Apa Yang Sudah Keluar Sejak Sebelumnya Namun Menurut Fatwa Al-Alamah Al-Kamal Ar-Rodat Otot Lingkar Itu Sendiri Bila Keluar Tidaklah Membatalkan Wudu Yang Membatalkannya Adalah Selainnya Yang Kebetulan Menyamai Keluar Seperti Halnya Darah Caru Ngambil Neku Enek Otot Lingkar Neku Wobol Terus Neku Anak Sengen Dika Anggi Orang Batal Kecuali Metun Neku Bareng Metun Getih Menurut Imam Malik Menurut Imam Malik Iku Yoga Membatalkan Hal itu Tidak Membatalkan Wudu Sebab Jarang Terjadi Jarang Jarang Terjadi Sengen Nama Loro Kedua Wasani Hatta Wikab Binduni Papat Iku Zawalul Akli Ilang Akal Aytam Yizin Kesitam Yiz Sakarin Kelawan Mabu Aujunun Aytan Aujma Ayan Auna Aumin Ata Turu Ilang Akali Sebab Mabu Ayan Ayan Turu Turu Termasuk Ilang Akal Berdasarkan Hatis Sohe Barang Siapa Telah Tidur Supaya Berwudu Kembali Terus Ngantuk Wakhroja Bizawalil Akli Anu'asu Wa'a'ilun Naswati Sakari Fala Nakadu Bihimah Kama Iza Syaka Hal Nama Au Na'sa Mengantuk Dan rasa Pening Tanda Akan Mabuk Adalah Tidak Menghilangkan Akal Karena Itu Tidak Membatalkan Wudu Sebagaimana Jika Ragu-ragu Apakah Sudah Tidur Atau Baru Ngantuk Tanda Mengantuk Iyalah Masih Mendengar Bicara Orang Di Sekeliling Sekalipun Tidak Paham Ini aku Pernah Ngandani Uang Uang Zikir Kok Karo Turu Tidak Bo Dulu Kan Canya Pirang Pirang Aku Tidak , Aku Tidak Aku Tidak Kanan Kiri Zikir Alasan Anu izin Tanda ngantuk Iyalah masih mendengar bicara orang Di sekelirnya sekalipun Orang paham Tapi Nek wiskadung teklak tekluk Sampai nggelek Nek wiskadung Kayaknya nek ngaku gak turun Gak yakin Mesti turun Wudu tidak batal Lantaran hilang akal Sebab tidur dalam posisi Duduk Yang dua belah pantatnya Tidak berubah dari tempat semula Walaupun sambil bersandar Pada sesuatu yang Kalau tidak ada menyebabkan Orang itu jatuh Ataupun duduk Berangkung sedengkul Bicara Jawa Lagipula pantat tidak Merenggang dengan tempat Duduknya Turunnya wong jagong Tapi Tapi Neng kitab lainnya Wah ngga Senajan Terus perun jago Ngeseng terus wong kering Tetap batal Tetap batal Lepas Nutupi dalantut Kayak neng Buka nge-tepos Neng wong lemuh Beda Tidak berubah dari Pada ragu-ragu Neng antuk Neng antuk Niku diguduk Diguduk sentan Benda neng antuk Ya raup Lalu ada pada Guraup Lalu mending wudu Sisa Gena Nambah Ini wudu Mending wudu Senajana Umpak Turun Ada yang Apa Sengandak Orang Batal Wudu Nenek Menurutku Senajana Kayak neng Mending Wudu Neng antuk Wudu Orang tidur Yang padatnya Tidak berubah Seperti di atas Menjadi batal Jika ia bangun Setelah pantatnya Berubah dari tempat Asal duduknya Turun Karun jagung Tapi pencinta Tahan Turun Karun jagung Apa jenis Ini Salus 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 Alalai Berubah Mau neng Ngetan Jadi Ngidul Kumpah Kalau sekedar Ragu Apakah pantatnya Berubah Atau tidak Atau berubah Sebelum bangun Apakah Sesudahnya Maka Wudunya Tidak Batal Yakin Telah Bermimpi Tetapi Tidak Yakin Tidurnya Ngimpi Tapi Tidak Turun Tidak Tidak Mempengaruhi Sahnya Wudu Koyok 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 Ngimpi Jadi Tidak Turun Hal ini Berbeda Dengan Bila Meragukan Tidurnya Sebab Impian Dimenangkan Sebagai Yang Menjadi Pada Salah Satu Dua Kemungkinannya Yaitu Tidur Semang Mending Wudunya Ini Kau Ngilai Ngantuk Meraup Wudu an illa ma ku ni'a fil khitani. Sehingga mertalum batal ke wudhu ikum menyentuh kemaluan manusia atau tempatnya jika kemaluan itu putus. Ya Allah mau melakukan-melakuin jalan. Ya Allah mau padat ini. Ya Allah. Baik kemaluan orang mati, anak-anak, kubul, dubur, terpasang maupun sudah terlepas. Ya Allah. Kecuali potongan hitam, sunat, kulit sunat, ini aku gak, gak apa-apa. Ya. Apa yuk eneng yuk? Apa yuk eneng yuk? Ya sungguh gila pakai. Ya umpoh omoh melaku-melaku mengangkat ngoban Tanjung Bako, ala leluh itu kok model gini. Apa tukl ini? Ngarapkan neng waduh. Yuk kewmoh tukl. Bagian dubur pembatal wudhu ialah bibir lubangnya. Bibir. Untuk kubul wanita juga bibir lubang farsinya. Bukan bagian-bagian di belakang bibir. Memang disunahkan burbudu setelah menyentuh semacam rambut kelamin. Wih sunat wudhu walaupun orang kenal. Bagian dalam dubur dua buah pelir. Rambut pada pemanis pangkal paha yang dalam. Menyentuh putri kecil. Putra kecil, orang berpenyakit sopa, orang beragama Yahudi. Salaman keraung Kristen. Sunat wudhu. Tapi ini wudhu jadi ngarepilah. Nah, keplak. Sampai nunggu salaman keraungan. Oh, sopong Kristen. Ada bersalaman wudhu. Wih menyinggung perasaan. Aku pun belum ngeplak. Setelah habis semacam tusuk jarum bekam. Memandangi dengan rasa syahwat sekalipun kepada keluarga sendiri. Nah, ini disunah kewuk. Wudhu berucap saru. Lengom ngelak. Mbahku nyenenianak. Mbahku nyenenitangga nih. Tahu nyenenitangga nih. Labrak kan. Marah. Lengku. Berjengkel. Ini disunah. Sunah wudhu. Membawa atau menyentuh mayat. Membawa atau menyentuh mayat. Lengku layat. Mbahku melas temen. Mbahku cakrab. Mbahdulur. Terus bar memotong kuku. Ngetok kuku. Ngetok kumis. Dan memangkas rambut kepala. Niku. Barakoyong nunggi. Disunah. Ne. Wudhu. Senajanurabata. Lengkomundu. Dengan ditentuhkannya kemaluan manusia. Maka kemaluan binatang tidak termasuk. Nah. Kemaluan binatang gak termasuk. Sing. Batalki wudhu. Dan karena itu pula tidak dosa jika melihatnya. Gak delok. Eh. Gak dosa. Gak batalki wudhu. Delok. Kemaluan binatang. Tapi jadi delok terus. Ya. Lutuh. Menyentuhnya itu dengan telapak tangan berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. Bipadunikafin liqaulis s.a.w. manmasa farjahu. Wafiriwayatin manmasa zakaron falyatawaddo. Barang siapa telah menyentuh kemaluannya. Riwayat lain mengatakan barang siapa telah menyentuh penis. Hendaklah berwudhu kembali. Seng nyenggol niku telapak tangan. Ya. Yang dimasuk telapak tangan di sini yalah wabatunul kafihwa batunul rohataini wabatunul asobi'i walmunharifu ilaihima indantibakihima. Yang dimasuk telapak tangan di sini yalah telapak tangan jari bagian dalam tepian jari yang terhimpit jika jari dirapatkan satu sama lainnya tanpa menekan banyak-banyak bagian yang tidak termasuk itu ujung jari tepian ujung jari dan tepian tampak tangan tangan sampian di sini yalah ini yalah batun jari ini yalah orang ketok tapi di tanet di tanet ini yalah di tanet ini yalah zahir yang bantal ini yalah yang batun yang bantin yalah yang bantin Sing nomor papat Persentuhan kulit lelaki Dengan wanita Walaupun tidak bersahwat Dan sekalipun salah satunya Terpaksa Atau orang mati Tetapi orang yang mati Tidak batal wudunya Uang mati Uang mati wudu Ketempel uang urib Uang lio Uang mati wudunya Uang mati wang mati Uang mati wang mati Tapi ini Dengan ngurus mayit Ini perkara sunat Perkara wajib Ini ada sunat Perkara sunat ini wajib Itu paham Jadi pen-pen ketemenan Ini apa Ngedusi mayit Ini ku hukumnya wajib Tapi niatnya sunat Uang mati Terpaksa Tidak ada Ngedusi Tidak ada Ngedusi Terus Daripada Ditusi Jadi GGR Ya Ditusi Baik Bapak Lani Niatnya Piyye Wang aku Gak iso Niatnya Mandini Mandini Mayit Niatnya Niku Sunat Jadi Ngucap Kenawaitul Husla Allah Hazal Mayiti Atau Allah Hazil Mayitati Pardolillah Niku Sunat Yang penting Anggir Sini Banyu Mayit Ini Ngarepan Jadi Disiram Niat Ngedusi Mayit Apa Neng Sampai Ngarepan Mayit Banyu Disiram Niat Ngedusi Lembu Naga Ga Gano Kan Gano Jadi Ngedusi Mayit Niku Hukum Wajib Tapi Niat Niat Ngucap Niku Niat Niat Niku Ngar Ngedusi Mayit Niku Banyu Disiram Niat Niat Ngedusi Lembu Atau Ngedusi Ayam Niku Terus Angger Ngedusi Kayak Ngu Orang Diwuduni Orang Popo Tapi Karena Wuduni Mayit Niku Hukum Sunat Tapi Tetap Ardusi Niat Wajib Nenu Nawaitul Wudu Al-Hazal Mayit Al-Hazil Mayit Nenu Satrus Badalillahi Tala Gak Diwuduni Gak Bapa Ngedusi Mawesu Wesu Cih Ramah Salah Nenu Ladi Nih Kesenggal Wang Seng Urip Wang Lain Seng Batal Wang Seng Urip Seng Ninggal Orang Bantal Kodom Mau Didusi Arti Kapan Ternyata Mengeluarkan Nopo Jenggan Kotoran Mana Lain 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 Cukup Diresi Kotoran Atau Tempat Keluarnya Kotoran Yang Dimaksud Selain Kulit Disini Ialah Selain Rambut Gigi Dan Kuku Guru kami Berpendapat Juga Biji Mata Seng Golan Karbojo Seng Seng Golan Untun Nito Lain Kira Batal Tapi Bopi Caranya Rambut Seng Golan Untun Nito Surah Yakin Pokok Rambut Terus Seng Golan Kuku Kira Apa Berdasarkan Firman Allah Atau Bila Kalian Menyentuh Wanita Bila Masih Ragu Antara Memegang Rambut Ataukah Kulit Udunya Tidak Batal Seng Golan Rambut Atau Kulit Ya Seperti Halnya Jika Tangannya Menyentuh Kulit Yang Dia Tidak Mengetahui Apakah Kulit Laki-laki Atau Wanita Atau Ragu-Ragu Menyentuh Mahrumkah Atau Orang Lain Dalam Syarah Al-Ubbab Guru Kita Menjelaskan Kalau Diberitahu Oleh Orang Yang Adil Bahwa Yang Dissentuh Itu Wanita Atau Atau Bahwa Telah Keluar Kentut Dari Dugurnya Bikalah Ia Tidur Berpantat Maksud Ia Wajib Mempercayai Pemberitan Wan Itu Dan Berwudu Menyentuh Menyentuh Wanita Senggulan Kulit Bikibarin Tih Masing Luruh Luruh Nih Wis Gedi Atau Dewasa Persentuhan Kulit Antara Dua Anak Kecil Atau Satu Anak Kecil Sedang Lainya Dewasa Adalah Tidak Membatalkan Wudu Karena Tiada Kemungkinan Bersahwat Dan Itu Terus Yang Dimaksud Anak Kecil Ialah Semua Orang Yang Menuntut Menurut Kebiasaan Umum Tidak Menimbulkan Sahwat Senajan Nurung Balik Nenggol Nunggu Salah Sisi Sahwat Latalaki Basarotai Hima Persentuhan Kulit Laki-laki Dan Perempuan Yang Ada Hubungan Mahrum Tidak Membatalkan Wudu Baik Dari Seginasab Terunan Tunggal Suson Atau Perkawinan Sebab Tidak Ada Kemungkinan Bersahwat Andai Kata Mahrumnya Berada Di Tengah Wanita Wanita Mirip Lain Yang Karena Mengira Kebalikannya Ragu-ragu Nah Ini kita Lain Oke Akhir Naliko Sampai Bojok Quran Kayak Selat Tengah Was Juduk Wap Tar Niku Sairnya Sujudi Lawa Tapi Semaan Terus Sujudi Lawa Nekan Kacang Nera Paham Lek Ngapa Mung Ujud Mener Muni Sujud Kayak Ngapa Kayak Bingung Lain Terus Diganti Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Ano Kuland Kanco Kanco Sholat Gardi Gardi Terus Telepon Pak Aku Mau Sholat Jama'ah Subuh Loh Kok Telung Reka Telung Reka Apa Telung Reka Subuh Subuh Besok Kiamat Ya Orung Reka Iya Telung Reka Mesti Sampian Salah Paham Saya Bilang Jal Ceritake Adung Nung Lha Boca Apa Sholat Jem Barm Boca Fateha Terus Boca Surat Boca Surat Urung Tau Jujuk Sujud Nih Orang Ngur Kok Kan Orang Langsung Sujud Nah Aku Jenihannya Sujud Tila Tilawan Jadi Sampai Ngesok Tindak Haji Nih Mekah Lah Imam Pas Tekan Ayat Sujud Tilawan Langsung Langsung Sujud Kaget Ngkong Ngadek Nih Nerus Kesambungan Ayat Baru Rukuk Baru Sujud Seng Diaran Rekan Nih 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 Lagi Mau Jem Boca Ayat Urung Teng Sujud Su 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 Tila Wah Nih 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 Baru Baru Sujud Ngadek Nih 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 Terus Rukuk Terus Baru Sujud Nih Mau Nih Nih Sujud Tilawan Bukan Sujud Salat Langsung Nih Nih Gak Paham Nih Repot Nih Darani Imam Sesat Langsung Nih Payah Tau Nih Sujud Tilawan Atau Apa Karena ada Seorang Haram Melakukan Tawak Sholat Tawak Sujud Tilawan Sujud Sukur Sujud Sukur Wistau Bihamun Sujud Sukur Apa Guruk Maturnun Ya Allah Kayak pemain bola Barang ngegul Sujud Matursun Ya Allah Nih Nih Orang Tau Malahan Amal Nih 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 Pahirang Pahirang Tau Sujud Sukur Untuk Bojong Ganteng Untuk Bojong Pengertian Nak Dalam Solat Nih Dilakuin Sujud Sukur Sujud Sujud Nikmat Ya Allah Pahirang Sujud Sukur Rabbi Rabbi Auzikni An Ashkur Nikmat Nikmat Kalati An Amta Alaya Wa Ala Walidaya Wa Amal Soli Antara Tahu Adakhil Nih Fimibatika Solihin Bacaan Bacaan Nalaya Sukur Wah Hadass Haram Membawa Mushab Membawa Yang Bertuliskan Al-Quran Yang Disediakan Untuk Belajar Sekalipun Tersurat Hanya Setengah Ayat Misalnya Batu Batu Satu Tulisan Setengah Ayat Gowong Nih Rauleh Oke Bertuliskan Ayat Al-Quran Ya Podo Kertas Nih Gowong Kaligrafi Nih Podo Nih Nah Ini Konco Pak Kain Neng Quran Walah Tashtaru Bi Ayati Samanang Kolila Nih Dan Janganlah Engkau Menjual Ayat Dengan Harga Yang Murah Ya Bener Ayat Jadi Lek Uang Gak Kaligrafi Apu Gak Dusok Menjual Ayat Dengan Harga Yang Murah Gendeng Koyang 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 Ayat Sing Mok Waco Bener Tapi Pemahaman Ayat Sing Orang Buk Gurok Kini Kuk Kleru Kono Sing Dimaksud Menjual Ayat Dengan Harga Yang Murah Iku Wakt Diantaranya Coroh Basara Pini Wakt Yag Habu Iman Saksin Bis Super Mi Iman Ditukar Sebungkus Super Mi Gelem Lebu Agomo Lain Kuk Dipayar Lain Kuk Menjual Ayat Allah Dengan Harga Yang Yang Murah Menjual Keimanan Ngedul Agomo Diantaranya Mene Niku Wang Duing Ilmu Pengajian Sing Jarep Amplop Sing Kandel Niku Niat Niat Boleh Amplop Boleh Duit Lain Kuk Diantaranya Mirip Mirip Ngedul Ayat Tegusti Allah Nek Orang Niat Disang Nih Rapa 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 Masalah Niat Anu Repos Anu Wang Dundang Dundang Mimpin Isti Gosa Dilalah Dundang Gubernur Mangkat Gauah Dundang Tangganya Kelelar Kelelar Kau itu Muka Kau Di Dundang Tangganya Ramut Amplop Dundang Gubernur Amplop Kandel Sekali Baristik Gosa Dilalah Gubernur Yang Leng Amplop Tipis Ngeromet Nah Kui Jeningani Ngapa Jeningani Leng Kibantan Kung Goleh Dule Duit Amplop Lan Menjual Ayat Allah Dengan Harga Yang Murah Kaligrafi Bukan Menjual Ayat Kaligrafi Tapi Nulis Kaligrafi Tulisan Ayat Al-Quran Kau Batu Tulis Batu Sing Tulis Al-Quran Senajan Setengah Ayat Setengah Ayat Tetap Orang Dalam Keadaan Batal Hadas Hadas Penilaian Adanya Maksud Menggunakan Tulisan Ayat Untuk Belajar Dan Tabarru Adalah Terletak Di Waktu Penulisannya Bukan Sesudah Itu Atau Terletak Maksud Penulisnya Baik Untuk Digunakan Sendiri Maupun Diberikan Cuma-cuma Kepada Orang Lain Dan Kalau Tidak Cuma-cuma Maka Terserah Maksud Orang Yang Memerintahkan Menulis Penilaian Adanya Maksud Menggunakan Tulisan Ayat Untuk Belajar Dan Tabarru Niku Tergantung Nulis Niat Bi Belajar Membawa Mushab Bersama Barang-barang Lain Tidak Haram Asal Tidak Bermaksud Membawanya Dolar Merempuan Pekan Baru Kutasudi Kutasudi Njerunu Anak Quran Tapi Niat 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 Haram Pula Memegang Lembaran Mushab Sekalipun Bagian Yang Kosong Memegang Bungkus Mushab Kulit di waktu terpakai membungkus Quran terus dibungkus Quran ya kalau Quran ini sama nih terus ada mushab yang kosong senajan aku kosong membalik lembaran mushab dengan semacam tongkat tidak haram bila tidak melekat padanya ini cara membuka Quran ini buat napa-napa buka tapi biayaan buka Quran bocorak ini contoh mawan buka tidak haram tidak haram pula membawa kitab tafsir Al-Quran yang tafsirnya lebih banyak walaupun tidak secara persis diketahuinya tidak haram tapi ini hitungan itu ya hitungan hukum enggak taksir orang haram kaya ini kalau bolak-balik ngomong bolak-balik ngomong nek wudu wang wedok wang lanang ojo dalam keadaan wudho senajan neng kamar mandi di dewean walaupun di kamar mandi sendirian beratus nek wudhu berpakaian lah dulu andu ano caro wang lanang ngejokur sepenan tok sijinan wang wedo jokur pinjungan nganggu pakaian disik lah terus baru baru wudhu ben sopan lah aturan wudhu aja wudhu menuhi neng kita fikir apa gak ada gak ada tidak ada neng insyaallah gak ada neng kita fikir apa aturan wudhu harus nganggu pakaian disik itu udah gak ada cuman lah kok diomong diomong ke masalah kita wis ahli to reko sopan santun ni ku lebih ditong meneh lah ngun aku di alitas orang sopan santun lah aku di apa di nasihati mbak Yejenuddin jadi pemimpin torekoh aku dulu ngati-ngati lain nasihati sekecil apapun aku salah ya diomong jadi hukum wudhu nganggu nganggu pakaian aku ya gak gak harus nganggu pakaian gak tapi adab utawa totok romo lah ini mau tidak haram pula membawa kitab tafsir jadi gak haram tapi demi totok romo ya jadis lah wanggir dalam keadaan bantal utawa u uzur lah pengen melok semakan ya melok apa sih gak pengen kukuran semakan kan ngerungok ya semakan ngerungok ya mangkat ya mangkat orang popo terus rasanya ngukur anggur 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 laku mangkat nah sebeti madangi ngun wair rapwis ha ha ngurah popo laku ngergak mangkat ditakoni ngopi ngerang mangkat ngun wair manggat waira masalah kesopanan senajan ngukur anggur 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 tidak haram tapi nganggur so sopan ya rasanya ngak waira mangkat waira orang ngukur anggur apa dia uzur uzur mangkat ya semakin madangi anak-anak mumayiz yang menanggung hadas sekalipun junum tidak dilarang membawa atau menyentuh mushab dan sepadannya untuk belajar membacanya atau wasilah pelajarannya misalnya membawa kemeja kehadapan guru untuk mengaji cili haram mendalamkan pelajaran mushab dan sepadannya kepada anak yang yang belum mumayiz walaupun hanya separuh ayat bagi guru-guru dan ini ngajar bocah-bocah tentang ayat Al-Quran ini tidak oleh keterangan ini sampai dijeruk-jeruk mendalamkan mendalamkan pelajaran dan haram menulisnya dengan selain huruf Arab itu tidak boleh juga menulis Quran selain huruf Arab demikian pula meletakkan semacam uang di tempat yang tertulis Al-Quran nyimpen duit atau ilmu syara nyimpen duit kitab-kitab tidak boleh atau menyisipkan pada lembaran lembarannya tidak sama pendapat guru kita merobek dengan maksud menghina menelan sesuatu yang bertuliskan Al-Quran tidak termasuk minum air basuhan pelebur Al-Quran merentangkan kaki ke arah musab yang tidak terletak di tempat yang tinggi sopan ya meja ini sakmin ini ada Quran ada kitab terus selanjutnya ini sudah haram tapi sudah sopan tidak haram tapi sudah sopan hati-hati ini selanjutnya atau Quran untuk kitab atau pelajaran yang dur bantal selonjur raso raso pan sunnah berdiri menghormati Al-Quran menghormati Al-Quran sebagaimana berdiri menghormati wong alim orang orang alim bahkan untuk Al-Quran lebih utama jadi jeningan melaku ini kita mungkin kita mungkin jeningan melaku kalau dapur mencoba di lalaman tengah ini yang di lalaman al-Quran menghormati Al-Quran jadi bolak-balik di lalaman insyaallah seminggu di lalaman menghormati menghormati Al-Quran Al-Quran terus di lalaman anak yang balik ngaji ngaji Al-Quran ngaji 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 sunnah ya sunnah sunnah berdiri menghormati Al-Quran atau sunnah berdiri menghormati orang orang alim lang weseh sopoknya kitab alim di kandaknya seh asmuni asmuni lani ngaji 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 murid murid saya anggar ngaji 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 anu ngindalan anak guruku jadi aku ngormati anak guruku mainan nah ini lama gaji cik ngulang ngaji ono anak guruku mainan ngindalan ini ngaji 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 kesel lah kaya ini toko ngaji kaya ini toko ngaji mene orang siap ngaji bawang rewang ya ngaji wila makroh membakar sesuatu yang bertuliskan Al-Quran melainkan jika bermaksud semacam menjaganya dalam hal ini lebih baik dihapus ada Quran kececaran atau suwek atau bisa dihapus dihapus ini gak bisa aja dibakar tapi ini dibakar ini kertas yang betul tulisan hadis Al-Quran dibakar karena menyelamatkan dan kececar atau lemari ke langkah langkah ini dibakar diselamat diselamatkan pulang 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 disekai agar pas runui lapangan nge-laku nge-laku bocah padang sampah kertas masya Allah kadang ngerindul liwat dari sampah saya pernah membaca ayat Al-Quran hadis ya Allah pelajaran dibuang ini orang dibakar sisanya tak siku daripada kelangkan wong leone tak tuturi tak bakar tak kurung tapi lembakar dikurung ben abu dikurung terus disiram disiram terus dipendung ben kabur kertas ini wow haram sebab junub diam di dalam masjid membaca Al-Quran dengan maksud sebagai bacaan Al-Quran pokoknya pokoknya membaca patehah niat membaca Kur'an haram merupakan agak hat agak junub agak nipas atau berkumpul sekalipun separuh ayat yang terdengar dari diri sendiri maupun kanak-kanak berselisih dengan fatwaan nawawi senajano ya nipas padahal totokromo adab juga untuk reka neng kitab nipas dikandang wang agak uzur nipas haram jagung neng jiru mejit terus liwat ya haram juga tapi neng kunuki inkhofat lamun khawatir talwisahu yang itu metes ketih liwat yang jiru mejit haram anggar khawatir ketih ikumun netes jaman saiki niku sopek senggila pisan niku wau ojo kok nge liwat onggimain takro gimin poli waran netes ketih oke bahasa penang pencinatan rapoporan netes ketih lana koyang ngunui gara-gara apa keadaan teknologi yang canggih koyang ngunui terus keanu lapa terus buleh tetep wow ya walaupun gak kuantir netes apa jeneng ini njogo totokromo yang nginjago njogo totokromo ya gak tetep ngati-ngati ngerisaya ya jos senang jana orane orane njogo totokromo menih hitungan ini yang alitore kohok orang hal ini haram pula atas seorang head atau sepadanya terus wayajibu kodok uhu puasa tertinggal disini wajib dikodok nalikau uzur sedang sholat tidak bahkan haram mengkodok sholat atas dasar berbagai wajah wallah wallah allah alam bis sohar yang kedua itu mandi dikodok dikodok dikodok